Kali ini saya akan mempraktekkan komunikasi dengan OSI Layer menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer kemudian kita buat topologinya. Setelah kita buat topologi, kita isi konfigurasi IP-nya di server, web servernya 192.168.1.1. Subnet mask-nya otomatis 255.255.255.0. Dan juga client-nya kita setting IP static-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet-nya otomatis keluar seperti ini. Kita kirimkan sharing seperti ini. Oke, disitu suksesful. Kita balik dari client ke web server. Oke, disitu juga suksesful. Selanjutnya kita setting web server. Kita masuk ke service. Kemudian kita matikan HTTPS-nya. Kemudian kita edit script-nya. Kita buat script-nya di tengah, yaitu center. Kemudian kita tulis komunikasi data di layar OSI. Kemudian script-nya di tengah, yaitu center. Oke, kemudian kita save. Yes. Kemudian kita cek di komputer client. Kita masuk ke web browser. Kita ketikan 192.168.1.1. Ini IP server-nya. Kita cek. Untuk komunikasi datanya. Kita masuk ke non. Kemudian edit filter. Nah, disitu kita cari HTTP. Kita klik. Kemudian masuk ke web browser tadi. Kemudian kita searching lagi. Go. Kemudian kita pilih forward. Nah, disitu adalah komunikasi data antara server dengan client. Si client meminta akses ke server dan server mengirimkannya. Setelah itu kita lihat di OSI layer-nya. Seperti ini. Di client, pada outlayernya layer 7, aplikasi yang digunakan yaitu HTTP. Pada outlayer 4, metode yang digunakan yaitu TCP atau source port 1028, angka random, dan destination port untuk HTTP. Pada layer 3, paket diberi header IP serta disisipkan alamat IP pengirim dan penerima. Pada layer 2, frame diberi header MAC address serta disisipkan alamat MAC pengirim dan penerima. Dan yang terakhir, layer 1, bit-bit data dikirim melalui port fisik. Nah, ini di client 2. Ini port outlayernya layer 1, bit-bit data dikirim melalui port fisik, yaitu berupa line cut jenis VSS. Layar, server akan menerima request HTTP tadi, dimulai dari layer 7, dituruskan pada layer 1, melalui face ethernet. Client menerima dari layer 1, dituruskan sampai ke layer 7, ini disebut proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Di sisi server, pada outlayer, server akan mengirim ulang ke client dan akan menerima client sebagaimana cara server menerima request dari client dengan interface HTTP dalam bentuk website di browser. Terima kasih, semoga bermanfaat materi yang saya berikan, berbagai ilmu, itu berkah.